Zain, kamu ini kan suka banget bola ya Zain, udah gila bola nih dari dulu. Kamu bisa cerita sedikit gak, waktu masih kecil tuh kamu memang sudah main bola atau gimana? Wah, kalau dari kecil saya suka banget main bola, karena apa sih? Tak bola itu seru banget, tapi kalau biasanya sepak bola profesional sebelas lawan sebelas ya. Nah, kalau kita ini main dari kecil tuh karena biasanya bolanya bola plastik, terus gawangnya kita bikin dari sendal, dan biasanya 5 cuma lawan 5, karena murid di SD saya cuma 20 orang Zain, dan laki-lakinya cuma sedikit. Jadi bebas aja ya main bolanya? Yang penting pokoknya seru-seruan main bola plastik, kita aduk kaki lah pokoknya lebih banyak seperti itu. Tapi seberapa sering sih kamu main bola? Seberapa sering, kalau sekarang sih lumayan sering setiap seminggu 2 kali. Maksudnya waktu masih kecil? Waktu masih kecil, hampir tiap hari Zain. Tiap hari kamu main bola ya? Sampai hitam. Gak ada bosannya ya? Kamu tanya-tanya ini pasti karena ponakan kamu yang lucu-lucu juga mulai suka banget sama bola ya? Nah itu dia Zain. Tapi ternyata hobi positif ini ada dampak negatifnya juga sih. Memang sehat, melatih konsentrasi, serta motorik, sudah pasti sih sebetulnya. Iya, asalkan hobi ini masih terjaga dalam kerangka bermain, bukan terarah pada target-target tertentu. Hai, perkenalkan. Nama lengkapku Alraza Nailendra Bagaskoro. Meski usiaku baru 4 tahun, aku suka olahraga sepak bola. Usiaku boleh masih muda, tapi penampilanku tidak kalah. Tidak ada hari yang kulalui tanpa permainan bola. Bukan hanya bermain bola, nonton pertandingannya juga aku suka. Aku paling suka nonton bersama keluarga tersayang. Kesukaanku ini dimulai sejak aku baru berumur 2 tahun. Saat itu, setiap aku melihat bola, aku pasti langsung mengambilnya. Sejak umur 2, dia memang sudah menyukai bola ya. Jadi, ya kenapa nggak digali sekalian potensi bolanya dia. Karena dia memang apa-apa bola, apa-apa bola. Jadi ya, saya cari sekolah bola yang bagus, akhirnya masukin ke sekolah bola, jadi diperdalam lagi ilmu bolanya dia. Di sekolah sepak bola di kawasan kuningan Jakarta Selatan ini, aku belajar sepak bola lebih serius. Aku belajar dengan 13 temanku. Mereka anak-anak yang berusia 4 hingga 6 tahun. Semua pelatihan kami untuk umur segini itu adalah di kecepatan kakinya mereka, di keseimbangan mereka, sama di koordinasi mereka. Antara apa yang mereka pikirkan dan bayangkan terjadi dengan kakinya. Itu koordinasi mata dan kaki atau mata dan tangan. Contoh-contohnya, kita bikin mereka itu secepat mungkin kakinya itu menyentuh bola. Latihan di sini terdiri dari tiga sesi. Sesi pertamanya biasanya diisi dengan latihan Brazilian Cordrills atau Dribble. Selain itu, kami juga diajarkan teknik khusus. Kali ini, kami belajar trap. Sesi kedua adalah fun games. Kegiatan ini dilakukan untuk merefresh semua murid setelah berkonsentrasi. Dan sesi terakhir adalah pertandingan. Lebih nyam. Lebih nyam. Jika aku baru belajar di sini selama lima bulan, lain halnya dengan temanku, Francesco Thierry Lim. Anak yang usianya dua tahun lebih tua dariku ini, telah belajar sepak bola sejak usianya lima tahun. Lihat saja teknik yang dikuasai Thierry pun sudah jauh lebih banyak. Thierry juga bahkan telah beberapa kali ikut kompetisi, meski baru kompetisi antar klub internal. Sejak ikut kompetisi seperti ini, rasa percaya diri Thierry pun telah berkembang dari sebelumnya. Kalau sudah berlatih, Thierry pun selalu lupa waktu. Selain menyalurkan potensi, banyak hal yang didapat dari latihan bermain sepak bola. Karena dengan aktivitas, ada aktivitas berlari atau mungkin yang melompat, yang memainkan bolanya itulah, itu akan membuat pertumbuhan mereka menjadi optimal. Artinya, ketika mereka aktif berolahraga atau melakukan aktivitas fisik yang aktif, daripada misalnya bermain game atau yang sifatnya pasif, itu akan membuat ada perbaikan nafsu makan, asupan makan, dan sebagainya, sehingga tumbuh kembangnya menjadi optimal. Termasuk juga kepada sistem tulangnya, ototnya menjadi lebih kuat, karena sangat penting. Selain melatih fisik, bermain sepak bola sejak dini juga dapat merangsang perkembangan anak secara psikologis. Artinya, anak belajar untuk melatih kecerdasan emosi, satu. Kemudian, dia melatih motivasi. Motivasinya harus berada dari dalam dirinya dia untuk mencapai prestasi. Kemudian, hal lain adalah dia juga nggak boleh misalkan ngambek. Kemudian, dia egonya tinggi, dia harus menjaga itu. Secara kecerdasan emosi menjadi sangat bagus. Jadi, dia betul-betul memanage. Memanage dirinya sendiri, juga memanage stresnya dia. Dalam mengembangkan kepribadian anak lewat kegiatan ini, satu hal yang perlu diingat. Anak-anak bermain sepak bola itu untuk bersenang-senang, bukan hanya untuk mengejar karir. Satu jam latihan cukup untuk pertumbuhan fisik dan mental anak-anak yang optimal. Nah, itu dia Sinta. Jadi, tenang saja. Suka sepak bola nggak apa-apa. Asalkan semua tetap dalam kerangka bermain dan bukan untuk mengejar target tertentu. Iya, jadi tujuannya tetap harus berolahraga supaya sehat ya, Zinia.